Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleh-soleh di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Yang sedang sakit, bu guru doakan semoga leka sembuh Sehingga bisa mengerjakan aktivitas seperti sedia kalam Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika dasar Kelas 3 semester 1 MI Istiqomah Sambas Perbalingga Hari ini bu guru akan memberikan materi tentang perkalian 2 angka dengan 1 angka Baik anak-anak sebelum kita mulai video pebelajaran hari ini Silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan juga buku catatannya Sehingga nanti jika ada materi-materi penting yang ingin kalian catat Kalian bisa langsung mencatatnya dengan mudah Baik anak-anak langsung saja kita mulai pelajaran hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian 2 angka dengan 1 angka dengan benar Ada pun langkah-langkah untuk mengerjakan perkalian bilangan 2 angka dengan 1 angka Yaitu yang pertama kalian tuliskan dulu bilangan yang akan dikalikan dengan bersusun ke bawah Kemudian yang kedua kalikan dari angka yang paling kanan atau paling belakang Seperti apa? Nah kita simak contoh berikut ini Nomor 1 12 dikali 4 sama dengan titik-titik Jadi anak-anak untuk menyelesaikan soal perkalian seperti ini Kalian juga wajib hafal dulu ya Perkalian dari 1 sampai 100 yang pernah buguru tugaskan pada pertemuan sebelumnya Nah sekarang kita coba perkalian 2 angka dengan 1 angka Kita tulis bersusun ke bawah seperti ini Setelah itu kita beri tanda perkalian Nah kita mulai dari belakang ya anak-anak Perhatikan dari belakang berarti dari sini ya Nah kita kalikan dulu angka 4 ini dengan angka 2 4 dikali 2 hasilnya yuk berapa? Ya betul sekali hasilnya 8 8 kita tulis di bawahnya seperti ini Sampai di sini paham? Baik kita lanjutkan ya Setelah itu angka 4 yang ini tadi kita kalikan lagi dengan angka 1 yang ini Sehingga 4 dikali 1 berapa ya? Ya betul 4 dikali 1 hasilnya 4 Nah kita tulis di sini ya Jadi kita tulisnya di depannya angka 8 di sini Sehingga kita bisa mendapatkan hasil 12 dikali 4 sama dengan 48 Nah ini dia jawabannya Sangat mudah bukan? Itu tadi contoh yang nomor 1 Kita coba lagi di contoh nomor 2 Nah di sini ada soal 34 dikali 5 Ya Nah tadi langkah yang pertama apa? Kita tuliskan bersusun ke bawah Kita tuliskan dulu 34 atau 34nya Kita tulis juga angka 5 di bawahnya Setelah itu kita kalikan dari belakang Yang dikalikan yang mana dulu? Ya ini ya 5 dengan 4 dulu kita kalikan 5 dikali 4 berapa ya? Ayo Sudah dihafalkan kan ya? Betul sekali 5 dikali 4 hasilnya 20 Nah kalau 20 yang ditulis berapa? Ya betul yang ditulis angka 0nya dulu Nah angka 2nya kemana? Angka 2nya kita simpan di sini ya Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 Kita tulis 0 2nya disimpan dulu di sini Paham ya? Sampai situ ya langkahnya Kemudian setelah itu kita kalikan lagi 5 dikali 3 Berapa ya 5 dikali 3 ya? Ya betul 15 ya 5 dikali 3 hasilnya 15 15nya tadi jangan langsung ditulis di sini Melainkan 15nya itu kita tambahkan dulu Dengan 2 yang tadi kita simpan Ya Jadi nanti 5 dikali 3 sama dengan 15 15nya ditambah dulu dengan 2 yang tadi Berapa 15 ditambah 2? Oh 17 Nah 17 ini baru nanti kita tulis di sini Ya Nah seperti ini Jadi hasilnya 34 dikali 5 Sama dengan 17 Sangat mudah ya Sampai di sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya Tadi berarti 5 dikali 4 20 Simpan dulu 0nya di sini 2nya simpan di sini Kemudian 5 dikali 3 Hasilnya 15 yang ini Jangan langsung ditulis ke bawah sini Melainkan 15nya ditambah dengan 2 dulu 15 ditambah 2 sama dengan 17 Baru 17nya disimpan atau ditulis di sini Jadi ketemulah hasilnya 170 Begitu ya Sangat mudah ya Baik langsung kita lanjut ke contoh nomor 3 Contoh nomor 3 7 dikali 26 sama dengan titik-titik Nah kalau ada yang seperti ini Penulisannya Angka 1nya di depan dulu Baru angka 2 Angka 2 angkanya di belakang Kalian bisa Ditukar Boleh ya Kita tulisnya seperti ini 26 dulu yang ditulis Kemudian 7nya di bawahnya Boleh Sama saja Nanti hasilnya sama Saja Setelah itu kita kalikan Dari belakang 7 dikali 6 dulu Berapa ya 7 dikali 6 ya Yo yang sudah hafal perkalian 6 Coba Berapa ya 7 dikali 6 ya Ya betul 42 Yang dituliskan angka 2 Angka 4nya gimana Angka 4nya disimpan dulu Nah seperti ini 7 dikali 2 hasilnya 42 Tulis 2 simpan 4 Ya setelah itu baru kita kalikan lagi 7 dikali 2 berapa 14 Betul 14nya bagaimana Jangan langsung ditulis Melainkan Ditaruh sini dulu 14 ditambah 4 yang tadi kita simpan 14 ditambah 4 berapa yuk Ya betul 18 Nah nanti 18 ininya Baru kita tulis disini Nah sehingga 7 dikali 26 Sama dengan hasilnya 182 Begitu ya Mudah bukan? Semoga kalian semua paham Dan bisa mengerjakan nanti evaluasinya dengan baik Ya Nah Baik itu tadi Contoh dari buku guru nomor 1 sampai nomor 3 Nah sekarang evaluasi Ya Evaluasinya Kerjakan soal-soal perkalian di bawah ini dengan cara bersusun ke bawah Ya Nah disini ada 5 soal Silahkan Nanti kalian kerjakan di buku tulis beserta caranya Caranya bersusun ke bawah ya Kemudian di foto dan upload ke link google form berikut ini Nanti linknya di share di grup kelas masing-masing ya anak-anak Nah sekarang Kesimpulan dari materi pelajaran hari ini Yang pertama Mengerjakan soal perkalian Bilangan 2 angka dengan 1 angka Dapat diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah ya Yang kedua Untuk dapat menyelesaikan perkalian bilangan 2 angka dengan 1 angka Harus hafal dulu perkalian 1 sampai 100 Agar lebih mudah dalam mengerjakannya Itu ya anak-anak Jadi kalau mau bisa mengerjakan soal perkalian seperti ini Kalian juga harus hafal dulu perkalian 1 sampai 100 nya Tapi insya Allah bu guru yakin sebagian besar sudah hafal ya Perkalian dari 1 sampai 100 Kemudian yang ketiga Kerjakan soal-soal perkalian dengan teliti Agar hasil akhirnya benar Ya Baik anak-anak Itu saja Materi matematika dasar hari ini dari bu guru Pesan efektif dari bu guru yang pertama Yaitu rajin sholat 5 waktu Yang kedua Rajin setoran Tafid dan Muroja Yang ketiga Jaga kondisi kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Dan yang keempat Taat dan patuh kepada kedua orang tua Jangan lupa Evaluasinya nanti dikerjakan dengan baik ya Itu saja materi pelajaran hari ini Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik Untuk lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal-soal perkalian 2 angka dengan 1 angka Kalian wajib menghafalkan dulu perkalian dari angka 1 sampai 100 nya ya Jadi supaya nanti kalian bisa mengerjakannya dengan mudah ya Baik anak-anak Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Itu saja dari bu guru Sampai bertemu di pelajaran matematika dasar berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh